Assalamualaikum ya akhi ya urti Salam salam hai saudaraku Semoga Allah merahmatimu Salam salam alai sallam Semoga hidup jadi bahagia Uhaykum tahiyyat al islami ya Tahiyyat al mubarakah Tahiyyat al ahlil jina Watahiyyatan bihassalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasa'imu ala umuri dunia watin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Dewan juri yang saya hormati Serta teman-temanku sekalian Peserta lembah da'wah pembatasi dua yang berbahagia Para sahabat rahimatumullah Tidak kata yang patut kita ucapkan Kecuali syukur atas segala nikmat Allah SWT Nikmat yang senang biasa kita rasakan Nikmat yang tak terhitung jumlahnya Khususnya nikmat iman dan Islam Marilah bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Salamat serta salam Every time kita kumandangkan Mengharap syafaat Rasulullah SAW Di hari kemudian dengan penuh harapan Yang telah memimpin kita Dari zaman kegelapan Menuju zaman yang terang bergerak Yang ini adidul Islam Let's say it together Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sahabat rahimatumullah Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan dakwah dengan tema Peran pemuda terhadap perkembangan Islam Zaman No Istilah yang sudah seringkali terdengar di telinga Sudah viral sekali akhir-akhir ini Khususnya di Indonesia Kendati demikian Istilah zaman yang ditayangkan Tidak sesuai dengan aturan-aturan Islam yang ada Para pemuda menjadi incaran Para remaja menjadi buram Melihat hal demikian Rasanya sangat ironis sekali Peran pemuda dan remajanya Merasa sangat kehilangan sosok karakter yang sebenarnya Kebobrokan moral yang terus-menerus Menggerokoti kaum remaja Seperti contohnya Kenakalan remaja Hilangnya nilai sopan santun di kalangan masyarakat Pergaulan bebas Yang kadang juga bisa mengakibatkan hamil di luar nikah Karena hal-hal yang seperti itulah Para pemuda menjadi salah Bukannya malah memotivasi Melainkan merajuni penerus bangsa ini Khususnya para pemuda dan remajanya Hari demi hari Tahun demi tahun Terus saja terjadi perubahan yang sangat signifan Dekadensi moral yang terjadi di kalangan pemuda Islam Semakin mengkhawatirkan Dan ini menjadi tugas kita bersama Untuk membangun peradaban yang lebih baik lagi Khususnya kepada para pemuda dan remaja Islam Untuk menjadi lebih baik lagi Pemuda merupakan aset besar bangsa Yang menjadi generasi selanjutnya Atau yang akan datang Karena sangat pentingnya peran generasi muda Insinyur Soekarno pernah berkata Berikan aku seribu orang tua Niscaya akan ku caput semelu dari akarnya Berikan aku 10 orang pemuda Niscaya akan ku guncangkan dunia Coba kita renungkan Sejarah abad terdahulu Generasi muda Islam yang sangat luar biasa Supaya menjadi teladan terbaik untuk seluruh umat Islam Khususnya para pemuda dan remajanya Catatan-catatan sejarah Dimana Islam selalu mampu Melainkan generasi-generasi hebat Dan baan umat Yang walau di usia beliau Telah mampu menorengkan tinta emas dalam sejarah Mengharumkan nama Islam Dan membuat Islam Memenangkan peradaban Mereka lah yang dengan ribuan pemuda dan remaja lainnya Memperjuangkan dan mendaklahkan Islam dengan dorongan iman Menghabiskan waktunya siang dan malam untuk kepentingan Islam Hingga kini kita tetap mampu Mereguk manisnya iman dan damainya Islam Tentu kita tidak akan lupa dengan kisah heroik Muhammad Al-Fatih Sang penakluk Konstantinong Pel yang mampu menjadi sultan di usia muda Juga kisah Zaid Bin Stabil Yang dengan gagah berani berjihad yang di usia yang baru ke-13 tahun Yang kemudian diperintahkan untuk menghimpun wahyu di usia yang ke-21 tahun Itulah generasi muda militan Islam terdahulu Yang gaungnya masih terdengar sampai saat ini Apakah kita bisa menyamai prestasi gemilang yang telah mereka ukir di zamannya? Tentu kita bisa menyamai mereka dengan cara berkomitmen Dan bersungguh-sungguh Dan berusaha untuk menyamai mereka Sebagai pemuda yang telah mengharumkan nama Islam di zamannya Kalau melihat cara pemuda Islam saat ini Saya yakin Tidak ada yang enggak betah-betah bawa HP Bangun pagi bawa HP Mandi pagi bawa HP Sarapan pun tak lupa bawa HP Ke sekolah bawa HP Sampai sekolah Buka HP Pulang sekolah Juga ribet HP Sudah siopinya kita sebagai pemuda dan remaja Yang mampu melanjutkan perjuangan generasi muda yang berkarakter Yang mampu membendung tradisi yang menyimpang dari syariat Islam Jangan menerikan budaya noyang hanya merusak moral peradaban aset bangsa Marilah berdalam ilmu Islam dengan cara mengaji Sudah bukan waktunya yang mudah bergurah-gurah Sudah waktunya yang mudah sepanat mencari pahala Perjuang menegakkan kebenaran Kita tegakkan kebenaran yang ada di Indonesia Kita buktikan bahwa pemuda zamano Mampu menjadi perjuang Islam yang tangguh Yang mampu mengembalikan kejayaan dalam Islam Karena perjuangan adalah sebuah pergerakan Demikianlah yang dapat saya sampaikan Mohon maaf apabila ada salah dan hilang Pisau arit memotong duri Mohon pamit undur diri Burung irian burung cenderawasi Cukup sekian dan terima kasih Wa billahi taufiq wal hidayah Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax